Cirolu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di GSM Mobile Ini konten pertama yang ada di GSM Mobile Nah kita kali ini Mau Buat tutorial bagaimana Caranya Untuk Men setting APN Sony Xperia Nah biasanya kan teman teman Kalo beli AP Sony Itu gak keluar 4G nya Seperti ini Kelihatan gak Kelihatan gak Ini kalo seperti ini dia belum bisa buat internet Kita coba Kita coba buat setting internet Atas Nah kita coba Facebooknya Ntar deh Dikat aja Dikat aja Cut kan Dari pada kamera aja gue Cut langsung Ya bisa Dicoba ya Karena ini juga penyesuaian gue yang telah mengguno Sisi Cip 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 juga buat apa kan 123 ya kita masuk ke browser contoh kita mau cari Facebook Hai ah nggak bisa ya karena belum keluar forging nya untuk kita mau setting saja cara settingnya masuk ke jaringan seluler jaringan dan internet kalau untuk Android 6 7 itu tampilannya agak beda ya karena ini Android 8 langsung masuk ke jaringan seluler lo bisa dicari disini jaringan seluler nah jaringan seluler ketik saja nah langsung masuk ke sini nama titik akses atau akses point kalau bahasa Inggrisnya langsung diisi aja cukup isi nama kita ketikkan internet saja kalau untuk Excel internet internet saja ya itu cara cepetnya aja langsung oke dan simpan kalau untuk 3 dia 3G PRS atas nama 3G PRS dan APN nya 3G PRS lalu kita simpan saja nah langsung keluar LTE ya kelihatan nah kalau udah keluar LTE seperti ini itu tandanya bisa buat koneksi internet kita cek Hai apakah bisa karena ini kotanya dah Hai 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 cek pulsa dulu hai 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 ternyata kotanya abis guys hai 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 jadi kalau keluar udah keluar udah keluar lambang seperti ini biasanya dia udah bisa buat internet karena kalau belum kalau belum keluar pergi nya seperti ini atau LTE dia belum bisa buat internet ini kebetulan kartu saya kotanya abis jadi tidak bisa untuk internetan tapi secara singkatnya seperti itu nanti bisa dicoba mungkin kalau ada ada pertanyaan langsung di kolom komentar ya biasanya langsung bisa ini karena kartu apa HPnya belum ada Hai Oke sekian video dari GSM mobile